Halo gamers, balik lagi nih, barang aku lolos Dunia Games Fun Fact yang akan memberikan kalian informasi fakta-fakta menarik seputar dunia game dan film yang pastinya seru banget. Siapa nih disini yang tidak tau dengan PUBG New State? Yap, salah satu pengembangan dari PUBG M ternyata tidak sesukses PUBG Mobile itu sendiri. Lantas, apa sih yang menyebabkan dia tidak laris di pasaran? Nah, pada video kali ini, aku dan tim Dunia Games akan membahas beberapa alasan kenapa New State tidak sepopuler PUBG Mobile. Yuk langsung aja kita bahas bareng-bareng gamers. Yang pertama, item yang sama mahalnya dengan PUBG M. Sudah bukan rahasia lagi kalau item di shop pada game PUBG Mobile terkenal sangat mahal. Bahkan, salah satu skin bernama Bloodraven Exude yang hanya bisa diperoleh setelah membakar 126.000 UC atau setara 28 juta rupiah. Ternyata, mahalnya item di PUBG Mobile juga gak beda jauh dengan item di New State Mobile. Hal ini tentu saja membuat player gratisan murung karena tidak bisa memiliki skin yang bagus saat bermain. Yang kedua, banyak cheater. Cheater adalah masalah serius dalam game apapun. Tak terkecuali New State Mobile. Sebenarnya, di game PUBG Mobile juga ada cheater. Namun, tidak sebanyak yang ditemukan di New State Mobile. Beberapa cheat yang sering ditemui seperti mengetahui lokasi musuh, aim kepala, no recoil, dan masih banyak lagi lainnya. Tentu saja, hal ini sangat meresahkan hingga membuat pemain menjadi malas bermain. Yang ketiga, grafik yang lebih berat. New State Mobile memiliki grafis dan animasi yang sangat bagus sehingga tampak sangat realistis. Dibandingkan PUBG Mobile, grafis New State Mobile bisa dibilang satu tingkat di atasnya. Meski begitu, faktor tersebut ternyata tidak membuat para pemain kepincut. Mereka justru merasakan lagging parah ketika sedang war. Bahkan, smartphone kelas mid-range seperti Poco X3 NFC yang punya skor Antutu Benchmark di angka 300 ribuan juga masih sering mengalami frame drop. Yang keempat, jaringan yang tidak stabil. Alasan kedua mengapa New State Mobile tidak sepopuler PUBG Mobile adalah masalah jaringan yang tidak stabil. Hal ini ternyata dirasakan oleh banyak pengguna, khususnya yang menggunakan server Asia ketika bermain. Beberapa pengguna pun banyak menyampaikan keluahannya di kolom ulasan aplikasi New State Mobile di Google Play Store. Banyak dari mereka yang menyayangkan faktor lagging parah selama bermain. Yang kelima, tidak banyak perbedaan. Seperti yang disinggung sebelumnya, New State Mobile dan PUBG Mobile punya banyak kesamaan khususnya di tampilan map, item tempur, dan karakter. Hal ini tentu saja membuat pemain masih merasakan kesan yang sama saat bermain PUBG Mobile. Dan juga, hal tersebut bukanlah sesuatu kekurangan. Namun, jika diimbangi dengan masalah jaringan yang buruk dan sering terjadi frame drop saat sedang war, maka sangat wajar jika banyak pemain balik lagi ke PUBG Mobile. Itulah beberapa alasan kenapa PUBG Munyuh State tidak sepopuler PUBG Mobile. Sekian dulu dunia Games Fun Fact kali ini. Aku lots pamit dulu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye gamers! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax